Pelaku investasi dalam negeri saat ini memiliki pilihan untuk menempatkan dananya pada sektor instrumen investasi yang memberikan imbal hasil yang cukup menggiurkan, salah satunya dengan menempatkan dana ke instrumen dayar. Dayar diterbitkan oleh pasar modal yang dananya berfokus untuk investasi real estate, proyek infrastruktur, perhotelan, dan mal. Ahli Sekuritas Indo Premier, Nugi menjelaskan, investor lokal dapat membeli dayar ini dalam satuan unit sesuai kemampuan dana yang dimiliki. Bisa dimiliki oleh investor salah satunya untuk berinvestasi, misalkan saya membeli sebuah mal atau membeli sebuah rumah sakit dengan nilainya ada di bursa. Jadi bisa diperdagangkan di bursa, bisa dibeli di bursa dengan satuan unitnya. Jadi saya juga mendapatkan kapital gain sama dividen, misalkan nanti dirinya itu berkembang atau naik, itu ada mendapatkan gain. Selain mendapatkan keuntungan dari hasil laporan keuangan, investor juga mendapatkan dividen dari unit dayar yang dimiliki. Hermansyah melaporkan.